Agnesmo sering menjadi bahan perdebatan di antara netizen tentang statusnya apakah sudah go internasional atau belum. Sejak beberapa tahun terakhir, Agnesmo memang sudah beberapa kali tampil di luar negeri. Dia pun sudah beberapa kali berkolaborasi dengan musisi asing. Meskipun demikian, pencapaian Agnesmo seolah tidak cukup memuaskan bagi para netizen yang mempunyai harapan berlebih. Banyak yang menganggap Agnesmo nikah belum berstatus go internasional meskipun sudah menembus pasar luar negeri. Celotehan-celotehan dari para netizen pun sangat beragam. Ada yang membandingkan Agnesmo dengan Rich Brian. Rich Brian dianggap sudah go internasional dan sudah menjadi rapper kebanggaan Indonesia di luar negeri. Selain itu, ada juga yang membandingkan Agnesmo dengan anggun yang sudah terlebih dahulu mencicipi pasar luar negeri. Namun, banyak yang mendukung Agnesmo. Banyak netizen yang menyebut pencapaian Agnesmo nikah sudah sangat luar biasa. Mereka menganggap pencapaian Agnesmo nikah menembus pasar luar negeri belum tentu bisa disamai musisi lain di Indonesia. Ada juga netizen yang meminta netizen lainnya tidak mengurusi karir Agnesmo. Di sisi lain, Agnesmo memang sudah mematok target untuk bisa go internasional sejak dulu. Pada tahun 2007 silam, dia pernah gagal mewujudkan cita-citanya untuk go internasional. Padahal, saat itu Agnesmo sudah tinggal di Amerika Serikat selama tiga minggu. Dalam sebuah wawancara, Agnesmo mengaku saat itu sudah menjalani rekaman dan menandatangani kontrak. Selain itu, ibu Agnesmo juga sudah ikut ke Amerika Serikat. Agnesmo juga mengaku setiap hari berada di studio. Namun, impian Agnesmo nikah ternyata gagal terwujud. Dia mengatakan pada saat itu banyak pekerja di label rekaman yang mendukung proyeknya ternyata memilih mengundurkan diri. Menurut Agnesmo, para pekerja tersebut memutuskan pindah kerja ke label rekaman lain. Agnesmo pun harus menerima kenyataan lebih baik setelah mimpinya go internasional gagal terwujud. Dia sempat dijibir dan mempunyai beberapa masalah, termasuk dengan teman dan keluarga. Walaupun saat itu gagal, Agnesmo nikah ternyata tidak menyerah untuk mewujudkan impiannya agar bisa go internasional. Dia pun merenungkan perjalanannya. Saat itu, Agnesmo mendapatkan nasihat dari kakaknya. Nasihat itulah yang mengubah sudut pandang Agnesmo nikah. Penyanyi itu mengatakan pada saat itu dirinya bukan tidak siap, tapi belum siap. Hal itulah yang membuat semangat Agnesmo menyala lagi. Agnesmo nikah pun akhirnya berhasil meluncurkan album internasional pertamanya yang bertajuk X pada tahun 2017 silam. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!